Halo everybody, welcome back with me. Di siang hari yang kira ini, aku ingin ajakin kalian untuk kembali ke markas besar Kawasaki Jatim. Dan di sini aku ingin mereview sebuah motor penjelajah yang luar biasa legendaris, MoG 650cc, VT650, year of 2024. Ini adalah motor yang luar biasa keren, MoG penjelajah, MoG touring yang luar biasa hebat dari Kawasaki. Nah, kali ini saya ingin menunjukkan untuk kalian semua apa sih bedanya versi 650, versi 2024 ini dengan pendahulu-pendahulunya. Oke, yuk tonton terus vlog ini sampai-sampai, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Dukung terus saya berkreasi. Nah guys, tanpa perlu berlama-lama, yuk langsung kita review motor yang luar biasa keren satu ini. Ini motor yang benar-benar impian gue coy. Nah, kita bisa lihat nih, dari tampilan depan, versi ini makin kelihatan garang. Dengan striping warna hijau ini, dan ini hitam doff, motor ini menjadi kelihatan makin ganteng banget, gagah banget. Dan seperti yang saya lihat ini, di depan, bahannya masih tetap menggunakan bahan ukuran 120 per 70 ring 17. Dengan cakram ganda, remnya double piston dari Nissin andalan dari Kawasaki. Meskipun ini rem bukan Brembo, tapi yang jelas rem ini benar-benar worth it banget, bisa diandalkan dan banyak digunakan juga oleh Kawasaki di jet X10R, di motor-motor mogisport yang powernya luar biasa hebat dan terbukti sangat aman. Setelah itu kita bisa lihat ke belakang. Untuk sektor mesin, motor ini mengusung mesin 650 cc, dua silinder, dengan konfigurasi borxistruk 83x60. dan motor ini memiliki delapan katup. Keunggulan dari sistem versi 650 2024 ini juga memiliki dua katup ganda pada throttle body injeksinya. Ini benar-benar menjadikan motor ini makin sempurna untuk torsi, tarikan, pokoknya semuanya enak banget. Agak ke belakang kita bisa melihat, suspensi belakang berada di sisi kanan, di tengah, tapi sisi kanan. Tapi motor ini semakin kelihatan seksi dan padat berisi dengan tampilan sok yang kelihatan di tengah, di tengah sisi kanan. Tapi jujur aja meskipun berada di sisi kanan, tidak mengganggu keseimbangan dari motor ini. Nah, kita lihat sektor belakang, di situ ada kenalpot, kenalpotnya ngumpet kecil ini tapi seksi banget suaranya. Cuman mohon maaf sayang sekali, pada kesempatan kali ini kita nggak bisa nyalain motor ini. karena akinya nggak ada, ini motor baru guys. Nah, sektor belakang, rem cakram, nisin, tapi single piston, dengan rem, dengan ban, download, ukuran 160 per 60, ring 17 juga sama. Nah, kita bisa melihat, dari sisi belakang, lampunya kelihatan sangat seksi sekali, buritanya, dengan lampu sen kayak gini, ganteng banget, dan ban-nya itu bener-bener kelihatan seksi sekali. Motor ini memiliki torsi 61 newton meter di 7000 RPM. Ini bukan motor yang main-main, bukan yang, ibaratnya bukan kacang-kacang, bukan kaleng-kaleng. Ini adalah motor yang dibutuh, yang membutuhkan riding berkendara, riding skill yang mumpuni ya, bagi kalian yang ingin meminang motor ini. Kita bisa lihat, pada bagian speedo ini sudah TFT, sayangnya nggak bisa dinyalakan ya, karena nggak ada hakinya. Dan ini bener-bener, worth it banget, seneng banget. Dan yang jelas ini, motor bener-bener, sangat, rugi kalau kalian nggak beli ya. Bagi kalian yang pecinta touring sejati, kalian wajib punya ini. Dan ini bener-bener, waduh, speakless pokoknya aku. Bagaimana dengan tinggi motornya? Yuk kita lihat ya. Nih, bisa dilihat. Sayang tingginya 170 cm. ini ya. Aku masih agak jinjir dengan naik motor ini. Bisa lihat kan? Tapi kalau kaki satu begini, cukup lah. Ini bener-bener worth it banget. Dan mohon maaf aku, review ini nggak bawa, biographer nggak kameramen ya, karena aku mendadak dalam perjalananku ke Surabaya, maafir ke sini, Surapita. Jadi aku waktu ke sini, kalau lihat motor keren, ke sini ya tak review lah. Aku bener-bener, pengen banget, sama motor satu ini. Dan yang aku suka, di kopling motor ini, sudah bisa di-adjustable, beratnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa ringan, bisa agak berat gitu. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan performa motor ini, pengen meminangnya, yuk silahkan langsung meluncur ke dealer Kawasaki terdekat, atau silahkan langsung kontak ke Kawasaki Surapita Unit Trans Surabaya. Oke guys, thank you for watching, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, dukung terus saya berkreasi. Mohon maaf ini reviewnya nggak terlalu panjang, karena saya nggak bisa test ride, karena motornya masih baru, 0 km, dan belum ada akinya. Oke, tapi jelas ini, berarti banget untuk kalian. dipoxia. Baik. Dian Bowser